Kabar terbaru terkait dengan kenaikan gaji di tahun 2025 bagi PNS, TNI, Polri, dan Pensiunan Ada kabar gembira Bagi PNS, TNI, Polri, dan Pensiunan Presiden Perbawo telah bahas terkait dengan kenaikan gaji Dan mulai terungkap besaran kenaikan gaji untuk golongan tertentu Yang akan diberlakukan mulai Januari 2025 Jadi ada golongan tertentu yang dipastikan akan mulai berlaku kenaikan gajinya mulai Januari 2025 Golongan manakah yang akan diberlakukan kenaikan gajinya di tahun 2025? Berikut informasi selengkapnya pada hari ini Pada hari ini, Rabu 27 November 2024 Presiden Perbawo telah bertemu dengan Menteri Dan bahas terkait dengan kenaikan gaji Dan akhirnya besaran kenaikan gaji telah terungkap Dan ada golongan tertentu yang dipastikan Naik mulai Januari 2025 Presiden Perbawo Subianto bertemu Menteri Pendidikan Dasar dan Mendengah Mendik Dasmen Abdul Muti di Istana Kepresidenan Pada Jakarta selasa 26 November 2024 Pertemuan membahas sejumlah isu penting Termasuk kebijakan zonasi pendidikan serta kenaikan gaji guru Jadi sebagaimana kita ketahui bersama bahwa gaji PNS akan naik di tahun 2025 Salah satu golongan yang akan diprioritaskan adalah guru ya Jadi, bahas zonasi nanti akan kami bahas dan iya gaji guru juga iya Ungkap Abdul Muti saat berada di Kompleks Istana Kepresidenan Abdul Muti juga menyampaikan Rencana undangan kepada Presiden Perbawo Untuk menghadiri puncak peringatan hari guru Yang mana acara tersebut dijadwalkan berlangsung pada besok 28 November 2024 di Velodrom Rawamangun Pak Presiden akan membuka puncak peringatan hari guru Tanggal 28 November yang akan datang tambahnya Nah, dalam kesempatan nanti Presiden Perbawo Subianto akan mengumumkan peningkatan kesejahteraan guru Nah, ini sebagai tanda-tanda ya Sudah ada sinyal kuat ini Bahwa Presiden akan mengumumkan peningkatan kesejahteraan guru Tentunya, sebagaimana kita ketahui bersama Bahwa kenaikan gaji ini tidak hanya untuk guru nantinya Untuk PNS juga secara umum TNI Polri dan tenaga penyuluh kesehatan Serta kita masih menanti nasib para pensiunan Apakah akan ikut terimbas terkait dengan kenaikan gaji atau tidak Nanti akan disampaikan peningkatan kesejahteraan guru Non-ASN sebesar 2 juta Jadi non-ASN ini adalah guru-guru honor Ataupun guru-guru swasta Dan peningkatan gaji guru ASN Sebesar 1 kali gaji pokok yang mereka miliki Kalau guru ASN, sebagaimana kita ketahui bersama ASN ini terdiri dari PNS dan P3K Jadi akan mendapatkan peningkatan gaji sebesar 1 kali gaji pokok Sementara yang honorer akan naik menjadi Peningkatan menjadi 2 juta Nanti akan disampaikan saat puncak peringatan hari guru Kata Abdul Muti Nah, guru yang telah berstatus ASN Mereka akan menerima tambahan Sebesar 1 kali gaji pokok Sesuai dengan tingkat kepangkatan yang dimiliki Sesuai dengan gaji pokok dia 1 kali gaji pokok Gaji pokok itu tentu berbeda Sesuai dengan kepangkatan dan sebagainya Ucap Abdul Muti Kemudian tambahan 2 juta Bagi guru non-ASN Hanya diberikan kepada mereka yang telah memiliki sertifikasi Jadi yang guru non-ASN Honorer itu Dengan dapat sertifikasi Maka pendapatan dia akan menjadi 2 juta Itu di luar gaji di sekolah asalnya ya Jadi dia kan sudah punya gaji di sekolah asalnya Yang gaji itu bervariasi Menurut kemampuan sekolah Tapi dengan dia sertifikasi Maka dia dapat tunjuan sertifikasi Sebesar 2 juta Jelas Abdul Muti Jadi bagi guru-guru honor Apabila dia sudah mendapatkan gaji dari sekolahnya Atau yayasannya Apabila dia juga sertifikasi Maka akan dapat tambahan 2 juta Dari pemerintah di luar gaji pokok tadi Nah seperti itulah kira-kira ya Sementara untuk ASN atau PNS Itu akan mendapatkan sebesar 1 kali gaji pokok Sementara untuk keputusan mengenai PPDB Akan disampaikan pada Februari 2025 Usai akhir tahun ajaran Sebelumnya Wakil Presiden Gibran Raka Buming Turut menyoroti sejumlah isu pendidikan Yang dianggap Sebagai tantangan berulang setiap tahun Seperti kebijakan zonasi dan perlindungan bagi guru Nah ini ya Jadi Ini sudah merupakan tanda-tanda Bahwa Kenaikan gaji ini akan segera diberlakukan Jadi yang prioritas pertama kali adalah guru dulu ya Kemudian Nanti Siap-siap menyusul untuk golongan lain Nah seperti itu Kemudian kalau kita lihat ya Dari informasi Sumber lain Terkait dengan kenaikan gaji di tahun 2025 ini Kabar gembira itu ternyata Tidak hanya untuk guru saja Tetapi juga untuk PNS Di seluruh Indonesia Dan siap-siap juga untuk pensiunan Nah Menteri Keuangan telah memberikan sinyal positif Terkait rencana kenaikan gaji Yang direncanakan mulai tahun 2025 Meskipun saat ini yang gembor-gembor itu Akan mulai dulu ter Apa namanya Yang mulai berlaku dulu guru ya Yang mana sebentar lagi atau besok Presiden Perbau akan mengumumkan terkait dengan kenaikan gaji Bagi guru terlebih dahulu Karena memang yang kita ketahui bersama Bahwa guru merupakan Salah satu golongan prioritas Yang akan mendapatkan kenaikan gaji di tahun 2025 Sedangkan untuk PNS, TNI, dan Polri serta pensiunan Tentu kita menunggu arahan terbaru dari pemerintah Karena pemerintah tidak sembarangan dalam menentukan kebijakan kenaikan gaji ini Kalau kita lihat ya RAPBN 2025 itu dirancang dengan mempertimbangkan Berbagai parameter ekonomi makro Seperti pertumbuhan ekonomi Kemudian inflasi Kemudian suku bunga dan nilai tukar rupiah Kemudian harga minyak dan lifting gas Fokus RAPBN 2025 adalah Kesejahteraan aparatur negara Salah satu prioritas utama dalam RAPBN 2025 adalah Peningkatan kesejahteraan aparatur sipil negara Meliputi PNS, TNI, dan Polri Wakil Menteri Keuangan Isarah Matawarta memastikan bahwa Rancangan APBN sudah mencakup alokasi anggaran Untuk mendukung kenaikan gaji Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah Dalam memberikan apresiasi terhadap peran besar aparatur negara Terkait dengan pengumuman resmi Jadi mulai besok itu pemerintah sudah mulai mengumumkan Kenaikan gaji bagi guru Baik untuk guru PNS maupun guru honorer Sedangkan untuk guru PNS, TNI, Polri, dan pensiunan Tentu kita masih menunggu pengumuman terbaru nantinya Dari Presiden Perbawa nantinya Jadi tentunya Hingga Rabu 27 November 2024 Kabar terbarunya adalah Besok Presiden akan mengumumkan Terkait dengan kenaikan gaji Di hari perayaan guru nasional Bagi guru dulu Kemudian untuk PNS, TNI, Polri, dan pensiunan Setelah umumnya Tentu kita akan menunggu arahan lagi Kita akan update lagi informasi terbarunya Apabila ada informasi terbaru Terima kasih telah menonton!